Oke teman-teman kali ini kita akan share pisau breaker merek Scarlett yang bocor kita akan ganti seal mau tahu caranya gimana Oke saksikan terus video ini sampai selesai Nah yang pertama kita buka dulu udrat pengunci pair biar mudah kita untuk membuka bar nya biar tidak terlalu keras keputar saja sampai mentok kemudian kita congkel saja bagian pengunci atasnya karena ini cukup mudah nah sudah terlepas kemudian kita buka saja pernya ini alat yang dibuat sendiri untuk membuka drat pengunci seal yang kebetulan merek ini adalah merek Scarlett yang menggunakan sistem drat jadi kita lebih mudah untuk membukanya nah untuk kemaranya mungkin seperti ini biar teman-teman namun semua bisa mengerjakan nya sendiri nah sekarang kita akan coba membuka drat atasnya dengan alat yang sudah kita buat nah kita buka saja secara perlahan nah gampang sekali kan terus aja terus ke arah kiri untuk membuka drat pengunci silsoknya nah sudah terbuka kan Nah itu bagian silsoknya yang dalam sudah terlihat sudah sangat bocor sekali nah ini ini alat yang kita buat sendiri untuk press mengeluarkan asok beserta sealnya dari tabung oli yang bawahnya nah kita putar saja karena ini sistemnya menggunakan drat kita tarik saja secara pelahan sampai asnya terlihat dan terbuka terpisah dari tabungnya nah setelah seperti ini kita buka saja cabut karena sudah mudah sekali nah penampakannya seperti ini untuk dalam bagian klep-klep beserta fairnya yang ada di soks Scarlett nah ini olehnya sudah kita ganti kira-kira ukurannya segitu untuk sop ini nah ini silnya udah kita ganti ganti kita yang baru dengan ukuran 12 31,5 15 nah untuk ukuran 12 nya itu untuk diameter dalam 31,5 untuk diameter luar dan ukuran 15 untuk tingginya tingginya untuk silsok kemudian masukkan kembali ini untuk pengunci silnya dratnya kencangkan secukupnya jangan terlalu kencang ya biar tidak merusak dratnya juga ini ini kita juga sambil repair Honda Beat 150 CC untuk rodres mulai kencangan menggunakan alat yang seperti tadi kita membuka nah seperti ini ini alatnya juga bisa kita buat sendiri ini sepertinya ada yang terlewat maaf sekali saudara-saudara ini kita masukkan dulu stopper karetnya untuk peredam asnya biar nggak jeruk juduk nah baru setelah itu kita masukkan kembali mur untuk mengencangkan as dratnya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Masukkan kembali pernya Namun jangan terbalik ya Untuk di pernya itu ada sisi yang Renggang Ada juga sisi yang Agak rapat Yang posisi rapat itu Posisi di atas Kalau ini tebung bawah Berarti per yang rapatnya berada di atas Masukkan kembali Tahanan pernya Dan kencangkan beratnya Yang paling bawah Sampai pernya Itu berada paling atas Atau kekencangan pernya Bisa disesuaikan sesuai selera Dan keinginan Nah teman-teman Ketika semuanya Sudah dipasang pernya juga Dipastikan dengan baik Kita coba menggunakan alat Yang kita buat sendiri juga Ini ribonnya Permintaannya tidak terlalu cepat Juga tidak terlalu lambat Karena ini buat harian Biar tidak terlalu keras Nah setelah semuanya Normal Kita siap kabarin Dan kirim ke yang punya Nah sekian dulu Untuk shock scarlet ini Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like Comment Dan subscribe Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax